Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui Arizon Megajaya sebagai hakim ad hoc, tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung. Arizon merupakan mantan hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi Palembang. Arizon pernah menjadi sorotan lantaran berpandangan tak setuju terkait pemiskinan koruptor. Dikutip dari Kompas.com, saat menjalani seleksi wawancara pada akhir April 2022, seorang panelis menyoroti maraknya praktek korupsi pejabat negara. Arizon menilai bahwa pelaku korupsi sudah kaya sebelum melakukan praktek korupsi. Ia menilai tindakan pemiskinan koruptor tak adil dan negara tak perlu membalas dendam dengan cara-cara tak berada. Dijelaskan Arizon para pelaku korupsi bukanlah mereka yang belum memiliki rumah tetapi sudah banyak rumah sebelumnya. Menurutnya mereka melakukan korupsi karena tamat. Arizon berpandangan bahwa praktek korupsi dilakukan untuk memenuhi hasrat kaya hidup bukan lagi kebutuhan. Dikatakan olehnya, korupsi merupakan manifestasi dari sifat kesalahan yang dilakukan Oknum. Arizon Megajaya dipilih DPR selesai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!